Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep hidangan penutup yang tampilannya cantik, rasanya enak, cara buatnya juga mudah, cocok banget untuk kita sajikan saat ada acara keluarga mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja, yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama kita siapkan pen, tuangkan 300 gram gula aren atau gula merah setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili kemudian kita menggunakan 1200 ml santan, ini kita tuang sebagian dulu nyalakan kompornya, masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk memasaknya, aku menggunakan saucepan kukuer by Idealife IL18SP yang dilengkapi dengan tutup kaca, setelah gulanya larut bisa kita matikan kompornya selanjutnya siapkan pen, tuangkan 2 saset agar-agar plain kemudian kita tuangkan sisa santan tadi ini kita tuangkan secara bertahap ya, sambil kita aduk kalau udah, langsung aja kita tuangkan larutan gula merahnya jangan lupa untuk disaring ya, agar kotorannya tidak ikut masuk kita aduk rata sekarang siapkan 3 butir telur kita kocok lepas terlebih dahulu ya telurnya kalau udah, langsung aja kita tuangkan ke dalam adonan kita aduk kembali adonannya kalau udah dirasa tercampur, selanjutnya adonan ini akan kita masak kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk memasaknya, aku menggunakan deep frypan kukuer by Idealife IL24DFP yang dibuat dengan teknologi Jerman, non-stick dengan lapisan motif marmer yang cantik dan mewah serta dilengkapi juga dengan tutup kaca kalau adonan pudingnya sudah mendidih, ini lumutnya sudah bermunculan ya kita aduk terus untuk lumut yang besar, kita aduk sesekali aja kalau mau lumut yang kecil seperti ini, kita aduk terus adonan pudingnya kita masak hingga mendidih rata buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih oke, ini lumutnya sudah kelihatan jelas kalau sudah seperti ini, bisa kita matikan kompornya tapi ini tetap terus kita aduk ya untuk mengurangi uap panasnya aku menggunakan loyang tulban diameter 18 cm yang telah dibasahi dengan air minum kalau adonan pudingnya sudah tidak terlalu panas ini bisa langsung kita tuangkan ke dalam loyang untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul setelah kita tuangkan, jangan lupa untuk diaduk kembali ya agar lumutnya menyebar sampai ke bawah kemudian pudingnya kita diamkan hingga dingin dan set kalau sudah dingin dan set puding sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya aku sisir agar pudingnya mudah dikeluarkan kita ganjal di kedua sisinya seperti ini menggunakan tusuk gigi selanjutnya loyangnya akan kita balik kita balik secara perlahan ya ini dia hasilnya kemudian permukaannya kita balik lagi ya oke seperti ini selanjutnya puding ini akan kita potong-potong untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ini dia puding lumut gula merahnya sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya cara buatnya juga mudah cocok banget untuk kita sajikan saat ada acara keluarga atau bisa juga kita jadikan ide jualan kita jual perloyang seperti ini pastilah harus manis jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu set spatula saucepan dan deep frypan semua by Ideal Life link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati